Sampai ada istri jenderal yang ngomong sama saya Ketika kita umur haji Dia cerita ustaz Kalau dari sisi materi jangan ditanya Suami kami ini sudah memberikan segalanya kepada kami Tapi yang kita butuhkan bukan hanya duit ustaz Kita butuh perhatian Nah, para suami harus memperhatikan istri Allah Jalla Jalaluh mengatakan Di dalam Al-Quranul Karim Al-Rijalu Qawwamuna ala nisa Lelaki-lelaki itu adalah pemimpin-pemimpin bagi para wanita Ini ayat insya Allah lelaki hampir hafal semua Kalau ribut sama istrinya dipanggil istrinya Dede sini-sini Kau itu gak tahu dengan firman Allah Al-Rijalu Qawwamuna ala nisa Mulai ini jadi ustaz suaminya Iya Si istri tanya Mas artinya Qawwamun itu apa sih? Kadangkala kita ini gak tahu apa artinya Qawwamun Para ulama menjelaskan Qawwamun itu menuntut seorang menjadi pemimpin itu Yang pertama Al-Ri'aya Dia harus perhatian tuh Sama istrinya Seorang suami yang tidak memberikan perhatian kepada istrinya Seorang pemimpin Seorang presiden Gubernur Bupati Yang tidak perhatian sama rakyatnya Rakyatnya gak bakal suka Kau pun sebagai suami pemimpin Kau-kau tidak memperhatikan Istrimu gak bakal suka istrimu Sampai ada istri jenderal yang ngomong sama saya Ketika kita umur haji Dia cerita ustaz Kau dari sisi materi jangan ditanya Suami kami ini sudah memberikan segalanya kepada kami Tapi yang kita butuhkan bukan hanya duit Kita butuh perhatian Nah para suami harus memperhatikan istrinya Banyak diantara kita yang mungkin hampir 10 tahun hidup sama istrinya Gak pernah ngomong sama istrinya Ketika istrinya ngasih air Dia mengatakan kepada istrinya Jazakillah khairan Syukron Makasih banyak kau sudah masakan buat aku Yang ada di celah makanan istrinya Ketika tehnya kemanisan Apaan nih kemanisan Gak ada ngomong Jazakillah khairan Makasih banyak kau sudah memikinkan ini Rasulullah SAW mengatakan La yashkurullah Man la yashkurun nas Gak bersyukur kepada Allah Orang yang gak terima kasih sama manusia Orang yang paling baik Yang paling banyak kebaikannya sama kita ini suami Istri kita Kasih perhatian Pagi-pagi mau berangkat kerja Baju udah disetrikai Udah siap Sarapan udah dipikinin Teh udah siap Anak-anaknya udah dipakein baju yang rapi mau berangkat sekolah Suami tinggal lihat Udah siap semuanya Oh iya Gak ada syukron Jazakallah khairan Yang ada marah-marah Tuh anak kok masih belum mandi Subhanallah Yang udah mandi kenapa Kau gak katakan syukron kepada istri Betul Kau wanguna ala nisa Menuntut suami untuk memberikan perhatian kepada istri Berikan perhatian Berikan pujian Berikan sanjungan kepada istri kita Karena dia tuh manusia Bukan boneka Dia memiliki hati dan jiwa Yang kita harus muaskan jiwa dan hati dia Dengan kata-kata yang indah Berikan